Pak Rahmat Waluyanto dari KSEI, Direksi SRO serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmatnya kita diberikan kesehatan semua di sini dalam acara perkenalan nama PT Bank Syariah Indonesia TBK. Mewakili manajemen dan karyawan Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran komisaris, direksi serta seluruh manajemen PT Bank Syariah Indonesia TBK atas kerja kerasnya sehingga terwujud momen yang bersejarah di industri perbankan syariah. PT Bank Syariah Indonesia TBK merupakan hasil merger dari tiga anak perusahaan BUMN besar yaitu PT Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah TBK, dan PT BNI Syariah. Bursa Efek Indonesia menyambut baik penggabungan dari ketiga Bank BUMN ini yang telah resmi diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Penggabungan kekuatan ketiga Bank Syariah milik negara ini tentunya menjadikan PT Bank Syariah Indonesia TBK sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan fundamental yang kuat serta nilai aset yang besar dan berdaya saing global. Bank Syariah Indonesia TBK juga merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. BRIS termasuk dalam 10 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dari antara seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa. Dengan pembentukan PT Bank Syariah Indonesia TBK ini, saham BRIS akan menjadi pilihan investasi yang sangat menarik bagi investor. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran PT Bank Syariah Indonesia TBK tentunya memberikan harapan yang besar dalam mendorong kemajuan dan keuangan syariah nasional, termasuk penguatan aset dan kapitalisasi dalam industri pasar modal syariah Indonesia. Selama lima tahun terakhir, pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, dimana jumlah saham syariah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 33% dari 318 saham syariah di akhir tahun 2015 menjadi 426 saham syariah per 22 Januari 2021, atau sekitar 60% dari total saham tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar syaham syariah mencapai 3,5 triliun atau sekitar 47,5% dari total kapitalisasi pasar saham Bursa Efek Indonesia. Dari 51 saham baru yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2020, 38 atau 74,5%-nya merupakan saham syariah. Perkembangan pasar modal syariah juga terlihat pada pesatnya pertumbuhan jumlah investor saham syariah, dimana dalam lima tahun terakhir jumlah investor saham syariah di Indonesia meningkat 1.650% dimana per Desember 2020, investor saham syariah telah mencapai 85.891 investor atau sekitar 5,5% dari total investor saham Indonesia. Artinya bahwasannya ruang untuk growth itu masih besar sekali untuk investor saham syariah. Beberapa pencapaian pergembangan dalam industri pasar modal syariah selama ini menjadikan Indonesia diakui sebagai pasar modal syariah terbaik di dunia dengan diraihnya penghargaan The Global Best Islamic Capital Market oleh Bursa Efek Indonesia pada ajang penghargaan International Global Islamic Finance atau GIVA secara berturut-turut dalam 2 tahun terakhir ini. Semoga hadirnya PT. Bank Syariah Indonesia TBK juga mampu meningkatkan peringkat Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dalam persaingan di kancah keuangan internasional. Kami optimis PT. Bank Syariah Indonesia TBK dapat membawa semangat baru, pelayanan yang lebih optimal berlandaskan prinsip-prinsip syariah untuk semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses selalu kepada Bank Syariah Indonesia TBK. Terima kasih maju terus ekonomi syariah dan pasar modal syariah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Inarno, terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik Bapak Ibu yang akan memuliakan selanjutnya laporan Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia TBK pada Bapak Heri Gunardi. Dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu yang akan memuliakan selanjutnya laporan Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Bapak Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Yang kami hormati Komisaris Utama dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Yang kami hormati Komisaris Utama dan Direktur Utama Kastodian Sentral Efek Indonesia. Yang kami hormati Komisaris Utama dan Direktur Utama Keliring Penjamanan Efek Indonesia. Yang kami hormati juga Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Imbara. Dan tentunya juga Komisaris dan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Beserta Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya pada kesempatan ini marilah kita panjatkan. Puji syukur kehadiat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunianya kita semua pada pagi ini diberikan kesehatan. Dan bisa bertemu dan berkumpul pada acara pembukaan perdadangan Pusaha Efek Indonesia. Dalam rangka perkenalan nama PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Di Main Hall IDX dalam keadaan sehat. Bapak Menteri BUMN dan Bapak Ketua OJK. Berserta Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Dapat kami laporkan bahwa tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Bank Hasil Penggabungan dengan nama PT. Bank Syariah Indonesia TBK. Telah diresmikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Serta mulai operasi dengan nama dan identitas baru. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden waktu itu. Bahwa Bank Syariah Indonesia diibaratkan seperti bayi raksasa. Yang baru lahir. Dilahirkan dari tiga Bank Himbara. Beliau juga menilai bahwa kehadiran Bank ini sangat penting bagi perjalanan Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita menjadi barometer ekonomi syariah di dunia. Pemerintah tentunya dalam hal ini ingin membawa Indonesia menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah. Hadirnya Bank Syariah Indonesia lebih dari sekedar corporate action. Ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah dan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Sebagai bank hasil penggabungan, posisi Desember 2020 yang lalu, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset sebesar Rp240 triliun, total pembiayaan sebesar Rp157 triliun, total dana pihak ketiga mencapai sebesar Rp210 triliun, serta total modal inti sebesar Rp22,60 triliun. Bank Syariah Indonesia juga memiliki lebih dari Rp1.200 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan kurang lebih Rp20.000 karyawan. Pada kesempatan ini kami laporkan bahwa harga saham bris pada saat IPO itu sebesar Rp510 triliun, sedangkan pertanggal 3 pebuari 2021 kemarin harga di bursa mencapai Rp2.750 triliun. Artinya harga saham ini naik sekitar 5 kali lipat dibandingkan dengan posisi saat IPO. Selain itu, market kapitalisasi bris pada saat IPO hanya sebesar Rp4,96 triliun. Pertanggal 3 pebuari 2021 kemarin, tentunya ini adalah dengan tambahan saham dari dua bank yang lain, mungkin 3 kali lipat Pak kenaikan sahamnya. Di pertanggal 3 pebuari 2021, market cap bris, kode saham untuk PT Bank Syariah Indonesia, naik puluhan kali lipat itu mencapai sebesar Rp112,8 triliun. Melihat kinerja saham bris yang positif di tengah pandemi, kami berharap bris dapat menjadi primadona di bursa serta dapat masuk ke dalam indeks IDX BUMN 20. Selain itu, kami berharap kinerja ini semakin mendorong dan menginspirasi sektor keuangan dan perusahaan keuangan syariah tentunya untuk melantai di bursa. Bapak dan Ibu, undangan yang kami hormati, Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank peringkat ketujuh di Indonesia berdasarkan total aset. Kami sadar bahwa tugas kami bukan hanya sekedar menggabungkan ketiga bank ini, melainkan dalam waktu yang bersamaan juga melakukan transformasi, memperbaiki bisnis proses, penguatan dari sisi manajemen resiko, penguatan dari sisi human capital, dan tentunya juga penguatan dari sisi teknologi digital. Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, jadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah menjadi bank yang dipilih nasabah karena memiliki produk yang kompetitif dan layanan yang prima sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bank Syariah Indonesia akan dijalankan sesuai dengan prinsip makasih syariah, selain menjalankan fungsi intermediari dan menyalurkan pajak, Bank Syariah Indonesia juga memiliki konsep yang dapat dioptimalkan untuk melakukan pemerataan ekonomi masyarakat melalui ZISWAF, zakat, infak, sadekah. Bapak-Ibu, dandangan kami hormati, mewakili seluruh rekan-rekan Bank Syariah Indonesia, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mengwujudkan penggabungan ini. Insya Allah kami siap mengembana manah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negeri yang kita cintai. Demikian laporan kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabilai topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Gunardi dan persilakan untuk kembali menempat di tempat duduknya. Bapak-Ibu yang kami muliakan, PT Bank Syariah Indonesia TBK resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 sebagai bank hasil penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah TBK. Penggabungan ini merupakan kekuatan ketiga bank syariah bertujuan mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar. Seperti disampaikan tadi, ini semua didukung sinergi dengan perusahaan induk serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN Bank Syariah Indonesia memiliki visi menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan. Boleh tepuk tangannya Bapak-Ibu? Dan Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa FAK Indonesia dan pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Dan sampai bulan Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp240 triliun, modal inti lebih dari Rp22,60 triliun, total DPK atau dana pihak ketiga mencapai Rp210 triliun, serta total pembiayaan Rp157 triliun. Selain itu, laba terkonsolidasi Bank Syariah Indonesia per Desember 2020 mencapai Rp2,19 triliun. Dengan kinerja finansial ini, Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Dan dari sisi jaringan, Bank Syariah Indonesia didukung oleh lebih dari 1.241 kantor cabang, sekitar 2.447 jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seluruh aset dan kekuatan ini dioptimalkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memberikan layanan dan produk finansial syariah yang lengkap satu atap untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dari berbagai segmen, mulai dari UMKM, retail, komersial, wholesale, dan korporasi baik dalam maupun luar negeri. Dan pada hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita menyaksikan prosesi pembukaan perdagangan yang saat ini merupakan momen bersejarah. Kita akan tunggu bersama untuk prosesi pembukaan di pukul 9 pagi. selamat menikmati. baik sambil menunggu ke pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kami bersatu untuk Indonesia. Kami hadir untuk memujudkan semangat Islam rahmatanil alamin, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam yang diterjemahkan dalam sistem ekonomi syariah. Kami percaya pada prinsip kesetaraan. Cita-cita BSI hanya bisa diwujudkan apabila masyarakat yang kami layani juga bisa menggapai cita dan mimpi mereka. Untuk itu, menjadi tugas kami untuk membantu para nasabah meraih hidup yang penuh optimisme dan hidup yang lebih baik melalui ragam layanan keuangan kelas dunia yang menjunjung tinggi rasa kesetaraan berdasarkan prinsip syariah. Kami percaya pada prinsip kepedulian. Kepedulian terhadap kebutuhan setiap nasabah menjadi kunci layanan profesional yang kami hadirkan sepenuh hati. Kami bangga dapat melayani berbagai segmen nasabah di seluruh Nusantara dan kami berikhtiar untuk merambah dunia. Kami percaya pada prinsip kejujuran. Sebagai sebuah bank syariah, kejujuran adalah jantung kami dan kepercayaan serta amanah dari masyarakat dan nasabah adalah jiwa kami. Untuk itu, kejujuran, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dan keseharian kami. Kami percaya pada inovasi. Hidup senantiasa bergerak maju, kemajuan yang didorong oleh ragam inovasi tiada henti. Kami berkomitmen untuk terus maju melalui pengembangan talenta dari putra-putri terbaik bangsa serta pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, modern, teknologi-savvy, dan digital-ready. Kami menjunjung tinggi profesionalisme, ahlak, dan integritas. Nilai budaya dan core values yang menjiwai seluruh insan BSI adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai standar nilai perilaku yang menjadi pedoman dalam berbudaya kerja untuk mewujudkan spirit BUMN untuk Indonesia. Kami bersatu dalam hasanah. Kami bersatu membawa faedah. Kami bersatu menjadi berkah. Kami bersatu untuk umat. Kami bersatu untuk Indonesia. Kami adalah Bang Syariah Indonesia. Boleh teputan yang meriah, Bapak, Ibu yang memuliakan dan langsung kita menyaksikan prosesi pembukaan perdagangan. Kami mengundang yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Bapak Wimbo Santoso, serta turut mendampingi Wakil Menteri 1 BUMN Republik Indonesia Bapak Pahala Mansyuri, Wakil Menteri 2 BUMN Republik Indonesia Bapak Kartika Wirio Atmojo, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Model merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Hussein, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia TBK Bapak Heri Gunardi, Direktur Utama PT Bursa Epek Indonesia Bapak Inarno Jayadi. Beberapa menit lagi, perdagangan akan segera dibuka. Ya, kami mohon untuk Bapak-Bapak mengambil tablet yang telah disediakan, yang telah kami sterilkan, sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti secara bersamaan, kami mohon kesedianya untuk menekan tombol di depan layar dengan menunjukkan ke depan. Secara landscape, ya secara landscape dihadapkan ke depan. Betul. Nanti dalam hitungan mundur, kami mohon bersama-sama untuk menekan tombol di depannya. Baik, langsung kita menuju jam 9 dalam hitungan mundur aba-aba dari kami. Dimulai. Sebentar. Sesaat lagi. Ya, dimulai penghitungannya. Sebentar, belum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Bapak-Ibu, perdagangan Bursa Indonesia telah resmi dibuka dalam rangka perkenalan nama Bank Syariah Indonesia. Itu dia pemirsa perkenalan nama dari PT Bank Syariah Indonesia TBK sekaligus menandai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dan kami akan bahas mengenai pembukaan perdagangan ini pemirsa dan emiten Briss. Usai jodoh pariwara berikut, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening. Terima kasih telah menonton!